Baik saya masih akan lanjutkan Pengantar yang lalu Terutama sih mengapa S3 secara umumnya gitu Membutuhkan filsafat ilmu Ini dalam program dokterat Mengapa itu penting itu ya Ya ada beberapa hal Yang menjawabkan mengapa itu penting Karena Seperti disyaratkan pada istilah PhD gitu ya Filosofi dokter Kalau PhD itu kan Bagaimanapun adalah filosofi dokter Memang itu tingkat Bagaimanapun tingkat dokterat adalah tingkat Filosofis Tingkat Tingkat filosofis dalam arti apa Hampir semua disiplin ilmu disebutnya Filosofi dokter Itu memang level filosofis dalam arti yang Bedanya dengan S2 Ini kalau S1 itu Pengetahuan kurang lebih Meluas gitu kan Pengetahuan yang luas secara keseluruhan Mengenai bidang Ilmu Tertentu itu kalau S1 Kalau S2 itu kan tuntutannya Keterampilan teknis Kalau S2 itu pengasahan Keterampilan teknis Yang lebih jauh Memainkan Teori dan metoda Gitu kan Dalam arti itu S2 itu Nah S3 itu Masalahnya adalah Itu wilayah Heristik Wilayah penemuan-penemuan baru Breakthrough Breakthrough gitu kan Nanti ada kaitanya dengan filosofis Ini wilayah Adalah Medan temuan-temuan baru Wilayah yang dalam dunia sains Biasa disebut sebagai Medan Heuristik Heuristik Itu medan-medan temuan-temuan baru ya S3 itu temuan baru Dan untuk melakukan Temuan ini Diandaikan Orang Apa namanya Memahami Kedalaman dan kompleksitas Maka Filosofis dalam rangka Kaitanya dengan menemukan baru ini Filosofis dalam arti Memahami kompleksitas Bidang Dan Yang kedua adalah Kedalaman Persoalan Nah artinya apa Untuk menemukan Terobosan-terobosan baru Mau tidak mau Orang harus Melihat Menguasai Kompleksitas bidangnya Tapi juga Kedalaman Masalahnya Kompleksitas itu Dalam artian ini Termasuk Kompleks itu Lebih horizontal ya Kalau kedalaman itu Lebih vertikal Kita membayangkannya gitu Kira-kira Kompleksitas itu Termasuk dan terutama Sepertinya posisi Bidang keilmuan Dalam Konteks Peradaban Lebih ruas Ada unsur itunya Kompleksitas itu Kompleksitas bidangnya Tapi juga Termasuk di dalamnya Posisi Bidang keilmuan itu Dalam Konteks peradaban Yang lebih luas Jadi seseorang Bukan hanya Ahli di bidang itu Tapi juga Pendudukan Bidang itu Kalau Arsitektur ya Arsitektur di dalam Skala peradaban itu Akhirnya apa Seperti itu Karena Dibayangkannya Terbosan-terbosan baru itu Yang lebih berguna Bukan hanya bagi Keilmuannya Tapi Dampaknya bagi peradaban Itu bagaimana Terbosan-terbosan baru Selalu juga Didialogkan dengan Kebutuhan Konteks besar Peradaban itu Si apa namanya Temuan-temuan itu Nah Kalau kedalaman itu Berarti Apa namanya Artinya Itu berkaitan Penguasaan bidang Keilmuan Penguasaan bidang Keilmuan itu sendiri Levelnya Level Harus Pemahaman itu Harus Sampai level Filosofis Dalam istilah lain Biasanya digunakan Dalam Bahasa Inggris itu Level State of the art Gitu kan ya Ya Level seni Gitu ya Kalau ibarat Kalau masak itu Bukan masak Ece-ece Alakadarnya Tapi sampai Bisa mengolah Sampai Tahu Detail Levelnya Level seni State of the art Kedalaman itu Itu istilah lain Untuk filosofis Gitu Jadi pemahaman Seseorang itu Di bidang arsitektur Sudah sangat filosofis Itu sih Nah itu maksudnya kan Sudah melampaui Urusan tetek bengek Teknis yang Elementer Gitu Kalau di bidang hukum Sama juga Gitu ya Itu bukan hanya Urusan Tetek bengek Apa namanya Memainkan Memainkan aturan Tapi filosofi Di baliknya Arah Kegiatan hukum Dan sebagainya Itu lebih Mendasar Mendasar Mendalam Sama aja Pemahaman yang Mendasar Itu kata lain Dari pemahaman yang Filosofis Pemahaman yang Mendasar Gitu Jadi Sekali lagi Ini Soal Level Pemahaman yang State of the art Kualitasnya itu Filosofisnya Dalam artian itu Oke Ya Tapi juga Di level Tadinya Di level S1 S2 Sains Sendiri Ilmu Sendiri Bidang-bidang Tidak Dipersoalkan Tapi Di level S3 Saya kira Masih termasuk Kebagian dari Konsekuensi Dari Filosofis itu Orang juga Mesti memahami Bukan hanya Ilmu Arsitektur Ilmu Hukum Atau Ilmu Apa Tapi Ilmu At the whole Ilmu itu Sendiri Sesungguhnya Apa Gitu kan Nah Itu Itu perlu Dalam rangka Filosofis ini juga Dalam rangka Bahkan Juga dalam rangka Penemuan baru Sebenarnya Orang perlu Memahami Ilmu Sebagai Keseluruhan Ilmu Sebagai keseluruhan Itu sebetulnya Apa sih Ilmu Dan ada persoalan Apa Terutama Memahami Bahwa Ada masalah-masalah Mendasar Dalam arti gini Dimana kekuatan Ilmu Dimana kelemahan Ilmu Nah Kayak gitu Saya kira itu Itu menjadi penting Kekuatan Dan kelemahan Dari si ilmu ini Sebagai keseluruhan Bukan sekedar ilmu Arsitektur Bukan sekedar ilmu Hukum Bukan sekedar ilmu Ekonomi Ilmu sebagai ilmu In itself Sebetulnya Ada persoalan apa Itu juga Konsekuensi Itu dikatakan Kekuatan dan kelemahan Ilmu itu Maksudnya dalam Apa ya Kekuatan dan kelemahan Gini Di 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 Berkaitkan Dengan Dengan segala Apa namanya Masalah-masalah Peradaban Yang lain Misalnya gini Bagaimanapun Logika ilmu Logika ilmiah itu Kuat sekali Dan de facto Sudah menghasilkan Banyak hal Menghasilkan beginian Menghasilkan mobil Pesawat Apapun gitu kan ya Dan lantas kita mengira Karena kan ilmu itu Logika ilmu itu Ada satu-satunya logika Misalnya seperti itu Dan itu logika yang Paling perfect Nah filsafat kan Selalu memperkarakan itu Sejauh mana perfect Gitu kan Dan akan kita lihat nanti Banyak bolongnya Sebetulnya Gitu Nanti akan kita lihat Ilmu itu menghadapi Banyak persoalan-persoalan Internal Yang sebenarnya Tak terselesaikan Dan At the end of the day Kita akan melihat Ilmu itu bukan sesuatu Yang hebat sekali gitu It works Untuk hal-hal tertentu Tapi Tidak untuk hal lain Nah kayak gitu-gitu loh Melihat keterbatasan Kelebihan Maksudnya itu Kekuatan Kelemahan itu Dimana dia terbatas Dimana dia Hebat Dan sepertinya Hidup itu Dan keseluruhan Peradaban Jauh lebih luas Dan jauh lebih tebal Dan jauh lebih Rumit Daripada yang bisa Dicerna oleh ilmu Misalnya seperti itu Kalau lebih alternatif lain Selain ilmu Ada Artinya kalau misalnya Kelebihan itu Banyak kelemahan Itu Orang Atau manusia Bisa beralik ke Ke hal yang lain Selain ilmu Banyak Setiap manusia Dan setiap kelompok etnik Itu mengembangkan Pengetahuannya sendiri Mengembangkan pengetahuannya sendiri Dan Banyak pengetahuan itu Sudah dipupuk Dan teruji dengan caranya sendiri Ribuan tahun lamanya Dan kalau itu Tiba-tiba disempang Begitu saja Sama sains Gara-gara itu Tidak ilmiah Itu adalah Naivete Sains Itulah Kenaifan Sains Yoga Akupunktur Feng Shui Sebagu macam itu Bahkan Ekstrimnya Astrologi Pengetahuan-pengetahuan Religius Banyak hal yang tidak Saintitik Yang Yang konyolnya Seringkali orang religius sendiri Baru merasa sah Gitu Kalau Penggetahuan religiusnya itu Bisa diilmiahkan Gitu Itu tuh seringkali Konyol Dan salah kaprah Dia punya logikanya sendiri Biar aja Pede abis aja Disitu Gitu ya Asal jangan 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 merusak aja Jangan destruktif Artinya Dia punya internal logic Yang menarik Karena sumbernya lain Dasar basis pengalamannya lain Tapi Ya gitu Terus Salah kaprah juga Gitu Orang-orang Religius itu Karena pengen modern Gitu Terus mencoba Memaksakan Semua Kaidah Religius Dan kitab suci Dan segala macam Seturut Ilminya Itu tuh Ada science Disitu Oh please deh Itu bukan science Dan tidak apa-apa Dia punya kebenarannya sendiri Meskipun tidak Scientific Misalnya kita Cita-cita kitab suci Dan segala macam itu Yang berbau mitologis Itu punya It's own truth Dan tidak usah dipaksa Baru merasa Itu tuh benar Kalau Bisa diterjemahkan Secara ilmiah Enggak Gitu Maksudnya itu Kasana pengetahuan Yang diciptakan manusia Itu sangat-sangat luas Sangat luas Nah sekarang Kita terilusi Susahnya itu Dalam era modern Seakan-akan Pengetahuan Yang paling hebat Itu science Gitu Gitu Dan seakan-akan Satu-satunya logika Itu 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 ilusi Karena dunia science Sendiri dalam evolusinya Para ilmuwan Sendiri dalam evolusinya Menghadapi begitu Banyak benturan Internal Yang dulu dikira Objektif Tiba-tiba Dalam perkembangannya Misalnya fisika Lama sekali kan Merasa Mengira Apa yang mereka lakukan Itu benar-benar Cuma motret Doang Gitu kan Tapi kan lewat Apa Indeterminasi Dari Heisenberg Relativitas Dan segala macam Itu Meskipun Saya tahu Di wilayah teknis Itu punya makna Yang masing-masing Yang 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 sempit Tapi Dampak lebih Lebih luas Dari teori-teori Seperti itu Fisika kuantum Dan segala macam itu Memperlihatkan Bahwa ternyata Bagaimana peran subjek Itu besar sekali Misalnya gitu kan Yang ikut menentukan Apa yang kita lihat Orang-orang dalam sendiri Juga gitu Ujung-ujungnya Yang melihat Ada masalah nih Yang dulu kita kira Objektif Murni itu Gak ada kali ya Nah dari situ kan Terus kemana-mana Efeknya dong Mana-mana Seperti itu Ada gak Kebenaran Dua buah ini Bisa disatukan Alhamdulillah Dipakai burunya Sintipik Dan maji Saya pakai Selamatian Misalnya dalam Misalnya Sepak bola saya Misalnya Penjagaung ini Sudah berlatih Sudah mempelajari Teknik menangkap bola Sini sana Sini sana Tapi ketika pertandingan Dia itu Masih mengadakan Image Lo dalam Dari sisi tertentu Masih bisa saja sih Dipakai dua-duanya Jadi benar Ya bisa saja Nah nanti kita juga akan Bicara di ujung-ujungnya Soal kebenarannya Karena lantas kebenaran Itu apa Itu Itu nanti Akan Cukup perinci juga Kita melihat Ada begitu banyak Jenis kebenaran Dengan demikian juga Orang suka mengira Kalau benar itu satu Gitu kan ya Enggak sih Benar itu Kalau kita melihat Dari sudut sononya Dari sudut The thing itself Atau dari Yang punya the thing Kalau ada ya Tuhan Misalnya gitu Kalau misalnya Tuhan itu ada Dari sudut sononya Ya oke fine Mungkin satu ya Tapi dari sudut Kitanya Itu Cannot but Many Gimana Kita selalu Begitu kontekstual Begitu Apa ya Tidak ada Kemurnian Di dalam Kacamata kita Tidak ada Nanti pelan-pelan Kita akan Masuki wales itu Apa namanya Itu Bahaya itu Karena Di Menuhas Kamu Motonya Serpien Veritatis Veritatis itu Kebenaran 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 banyak Ini memang Dalam Filsafat Sains pun Dalam Filsafat Ilmu pun Hal yang Rada Baru Karena Efek dari Gelombang Fenomenologi Hermenetik Di satu pihak Kalau dari luarnya Itu wilayah Filsafat Tapi Yang lainnya Efek dari Evolusi Internal Sains sendiri Yang akhirnya Menemukan Kontradiksi Kontradiksi Intern Di dalam Yang menemukan Ketidakpastian Ketidakpastian Di dalam Itu Dua-duanya Ini akhirnya Membuat Maka Filsafat Ilmu Hari ini Berbeda Dari Sekian Dekade Yang lalu Dimana Ilmu Masih Sangat Berpertensi So Objektivistik Positivistik Sekarang Sebenarnya Pengetahuan Mencounter Pihak Tadi Betul Ironis Nanti Kita akan Menihat Ironis Lebih Banyak Lagi Salah Satu Ironis Lain Adalah Selain Magis Yang Diperangi Adalah Rangkeng Berpikir Religius Yang Yang Otoritatif Yang 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 Tiranik Kalau Ngelihat Dari mana Buku Humanisme Itu Kelihatan Sekali Apa Namanya Dan Pada Sisi Itu Sains Telah Membantu Manusia Membebaskan Diri Dari Penjara Otoritarianisme Apa Di Era Renaissance Lewat Humanisme Tapi Kata Filsuf Verabend Yang adalah Juga Ahli Fisika Itu Lama-lama Sains menjadi Otoritarianisme Baru Menjadi Kerangkeng Baru Yang Menyepak Semua Pengetahuan Yang Lain Lalu Nggak Ilmiah Nggak Ilmiah Go away Loh Ini kok Jadi Agama Baru Gimana Gitu Ada Banyak Ironi Kita Akan Melihat Banyak Ironi Di Dalam Dan Banyak Paradoks Di Dalam Filsafat Ilmu Sehingga Penting Filsafat Ilmu Untuk Memperlihatkan Jeroan Dalamannya Ilmu Berapa Hal Meyakinkan Berapa Hal Lain Ya Agak Gombal Juga Gitu Dan Gitu Nah Itu Juga Nanti Ada Dampak Dari Tapi Yang Dilihat Apa Yang Anda Lihat Berlaku Mungkin Berangkatnya Dari Etnis Seperti Loh Etnis Pasti Punya Sistem Kemudian Tahu Sasa Saja Mereka Menemangkan Etiknya Pun Juga Ada Ada Tapi Di Kemudian Hari Memang Di Dalam Terangka Etik Yang Begitu Berbeda Satu Sama Lain Jadi Kita Emang Bisa Etik Itu Bisa Dua Maknanya Satu Etik Sebagai Falsafah Dalam Arti Sebagai Sistem Moral Kita Bisa Bicara Etika Jawa Etika Apa Namanya Sunda Etika Barat Etika Cina Itu berarti Sistem Sistem Ajaran Mengenai Apa yang Baik Apa yang Tidak Baik Terusnya Tapi Yang kedua Adalah Etik Sebagai Penalaran Bersama Yang Kritis Atas Atas Semua Norma Yang Berbeda Itu Itu Lebih Nalar Filosofis Disitu Nah Ilmu Dalam Hal Itu Sains Yang Well More or less Sudah Berperan Menjadi Jembatan Nalar Universal Membantu Memang Untuk Melihat Apa Yang Bernilai Bagi Bersama Gitu Misalnya Kayak Problem Etanasia Tentu Itu Terkait Pada Etanasia Soal Bagaimana Kalau Orang Sudah Kayak sayur Doang Orang Cuman Kayak sayur Doang Cuman Rambutnya Tumbuh Kuhunya Tumbuh Persis Seperti Tanaman Tapi Sebenarnya Tidak Ada Kesadaran Tidak Vegetatif Saja Hidup Vegetatif Nah Boleh Nggak Kita Mencabut Seluruh Peralatan Rumah Sakit Itu Supaya Dia Lewat Aja Karena Banyak Kerugianya Karena Keluarganya Juga Menjadi Beban Itu Problem Etanasia Yang Berat Tentu Orang Juga Bisa Bicara Menilai Boleh Atau Tidak Itu Berdasarkan Misalnya Kerangka Agama Tertentu Yang Bisa Berbeda Beda Konsep Mereka Mengenai Hidup Itu Apa Gitu Kan Mati Itu Apa Bisa Beda Beda Agama Yang Satu Yang 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 Kultur Yang Satu Yang Yang Beda Beda Gitu Saya Bayangkan Kultur Di Mesir Waktu Itu Hidup Tidak Terlalu Penting Amat Karena Kematian Itu Menjadi Seperti Kembali Lagi Ke Apa Namanya Kematian Itu Menjadi Suatu Yang Penting Saya Bayangkan Orang Dalam Kultur Mesir Seperti Itu Tidak Jadi Soal Sabut Aja Gak Apa Apa Kematian Itu Masuki Kembali Hidup Yang Lebih Hakiki Bisa Gitu Tapi Bisa Beda Beda Pertimbangannya Dalam Hal Itu Nalar Ilmiah Bisa Dilihat Sebagai Jembatan Nalar Common Sense Bersama Yang Bisa Menjadi Kayak Bahasa Netral Dimana Semua Yang Berbeda Ini Duduk Barengan Persis Seperti Yang Terjadi Di rumah Sakit Ada Komisi Etik Di rumah Sakit Sekarang Ada Komisi Etik Karena Seringkali Menghadapi Kasus Seperti Ini Sekarang Di Indonesia Juga Komisi Etik Misinya Ada Ulama Ada Agama Kristen Ngobrol Gimana Ngobrolnya Dengan Bahasa Nalar Umumnya Tidak Selain Nalar Ilmiah Akal Sehat Gimana Ya Gitu Tapi Akhirnya Kebenaran Itu Bisa Kalau Kita Bicara Kebenaran Dari Sisi Etik Jadi Bermacam 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 Karena Koridatnya Bermacam Bermacam Hanya Lantas Kita Bagaimanapun Mesti Mencapai Konsensus Tertentu Kalau Sudah Menyangkut Keputusan Praktis Ya Harus Mencapai Konsensus Tertentu Bagaimanapun Tapi Bahwa Kalau Kita Menyangkut Kebenaran Ontologis Jadi Kita Memang Mesti Memilah Mana Yang Praktis Mana Ontologis Filosofis Sekali Yang Berkaitan Dengan Hal Mendasar Gitu Kalau Pada Tingkat Filosofis Mendasar Barangkali Akhirnya Untuk Hal Tertentu Kita Bersepakat Untuk Bidah Sepakat Seperti 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 Itu Semuanya Nanti Memang Tergantung Kita Mereview Kembali Sebenarnya Benar Itu Apa Sih Itu Juga Karena Banyak Di kepala Orang Itu Kata Benar Itu Terlampau Simplistik Ya Dan Itu Seringkali Pemahaman Yang Rada Naif Misalnya Untuk Hal Alam Dasar Begini Itu Orang Memang Tidak Malas Memikirkan Lebih Dalam Karena Terlalu sibuk Macem-macem Untuk Urusan Sehari-hari Sudah Sangat Menyita Waktu Berfilsafat Sehingga Kebanyakan Pemahaman Orang Tentang Kebenaran Juga Sederhana Sekali Nanti Akan Kita Lihat Bahwa Kalaupun Ada yang Namanya Kebenaran Itu Sesuatu Kita Mesti Lihat Sesuatu Lebih Kompleks Lebih Lebih Dalam Apa Kebenaran Itu Sebenarnya Merupakan Konsensus Sebenarnya Ada Kebenaran Jadi Konsensus De Faktonya Iya Tapi Kebenaran Dalam Arti Filosofis Kayak Tadi Itu Kalau Misalnya Sederhananya Benar Sesuai Dengan Kenyataan Sesuai Dengan Kenyataan Ya Oke Yang Tahu Betul Kenyataan Sesungguhnya Itu Apa Memang Hanya Yang Punya Kenyataan Itu Sendiri Sementara Dari Kita Selalu Adalah Kenyataan Sejauh Kita Tafsir Persoalan Itu Dan Tidak Ada Dalam hidup Manusia Yang Tanpa Tafsir Itu Tidak Ada Begitu Kita Merumuskan Dalam Bahasa Kita Sudah Menafsir Kamus Itu Tafsiran Pada Tingkat Pertama Orang Suka Mengira Ini Murni Objektif No No Way There Is No Such Thing As Pure Objektif No Pada Titik kerentu Memang Betul Akhirnya Kita Konsensus Apa Sesungguhnya Ini Unit Terdasar Realitas Itu Atom Partikel Gelombang What Akhirnya Kita Mesti Karena Kita Juga Gak Bisa Lihat Itu Unit Unit Yang Terlampau Kecil Kita Juga Gak Bisa Lihat Bahkan Kata The Dance Not The Dancer Gitu Kan Ya Gitu Gak Tau Gitu Hanya Gerakannya Gitu 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 Gak Tau Yang Nari Itu Apa Yang Kita Lihat Juga Lewat Akselerator Autor Segala Gitu Gitu Gerakan Doan Konon Yang Bergerak Itu Apa Kita Juga Gak Tau Nah Pada Level Itu Orang Awam Menyerah Aja Pada Para Ahlinya Menurut Para Ahli Gimana Kita Oke Kebenaran Kan Akhirnya Kesepakatan Di kalangan Para Ahli Yang Kita Juga Ngerti Apa Artinya Tafsir Para Ahli Itu Gitu Kan Untuk Level Leveling Sangat Mendasar Jadi Rumit Yang Namanya Sesuai Kenyataan Fine Tapi Kenyataan Itu Apa Big Big Question Sebetulnya Apa Kenyataan Ini Ini Kenyataan Memang Yang Kita Lihat Ini Tapi Kata Orang Fisika Enggak Ini Molekul Molekul Dalam Tom Atom Yang Saling Bertumbukan Mana Bertumbukannya Oh Ini Benda Diem Gini Ya Si What Is Really Real Begitu Itu Masalahnya Ketika Masuk Lebih Dalam Lebih Dalam Rumit Real Apa Gitu Gitu Nah Maka Nyata Betul Gitu 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 Oke Yaitu Kita akan Problematisasikan Kurang lebih Ilmu Karena Tragis Gitu Para Ilmu Karena Ilmu Kebanyakan Dipelajari Lebih sebagai Skill Masalahnya Kan Sebagai Skill Yang Operasional Sebagai Know How Sebagai Know How Knowledge Maka Para Ilmuwan Macem Kita Juga Seringkali Gak Sempat Mikirin Persoalan Persoalan Yang Lebih Dalam Dibalik The So Called Science Itu Masalahnya Gak Sempat Jadi Para Arsitek Ya Repotnya Kan Ngerjain Proyek Proyek Mendesain Mendesain Gitu 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 Mikirin Kayak Misalnya Martin Heidegger Tinggal Itu Apa Hakikatnya Wah Antara Repot Kali Tinggal 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 Heidegger Berpikir Tinggal Itu Apa Menghuni Sebuah Tempat Itu Menciptakan Jarak Aku Ditarik Kembali Ke Ininya Apa Namanya Yang halal Yang mendasarnya Kehulunya Gitu Karena Para ilmu Terbiasa Sibuk Dihilir Maka Pada level Yang paling Tinggi Ini Doktorat Ditarik Kembali Kehulunya Yang mereka Kerjakan Itu Sebenarnya Apa Ilmu Itu Apa Once In a Lifetime At Least Di dalam Segala Kesibukannya Sebentar Mampir Dulu Kehulu Nanti Boleh Balik Lagi Kehilir Kira Kira Kira-Kira Logikanya Seperti Itu Ya Dan Dan Sekarang Sekarang kita Kembali Ke Filsafat Karena Filsafat Ilmu Bagaimanapun Adalah Bagian Dari Bagaimanapun Adalah Filsafat Nah Yang Belum Sempat Saya Jelaskan Minggu Lalu Adalah Areal Filsafat Itu Dan Lantas Untuk Melihat Filsafat Ilmu Di Sebelah Mananya Di Dunia Filsafat Itu Ada Yang disebut Filsafat Sistematik Sistematik Filosofi Itu Adalah Kerangka Besarnya Filsafat Boleh Dibilang Itu Kerangka Besarnya Filsafat Namanya Sebutannya Memang Aneh Filsafat Sistematik Bukan Sistem Filsafat 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 Sistematik Bahasa Inggrisnya Sistematik Filosofi Ini Adalah Kerangka Besar Dalam Dunia Filsafat Begini Karena Kalau Minggu lalu Kita sudah Lihat bahwa Filsafat Itu Refleksi Kritis Rasional Segala Macem Yang Mencoba Memikirkan Hal Penting Dalam Hidup Masalahnya Hal Penting Dalam Hidup Banyak Sekali Banyak Sekali Maka Filsafat Karena Terlalu Luas Lantas Dibagi-bagi Bidang Bidang Pokok Yang Memikirkan Manusia Bidang Bidang Filsafat Khusus Yang Memikirkan Manusia Adalah Philosophical Anthropology Anthropology Filosofis Namanya Jadi ada Cabang Filsafat Yang disebut Philosophical Anthropology Anthropology Filosofis Itu bukan Anthropologi Budaya Atau apa yang Empiris Sekali Bukannya Apalagi Anthropology Fisik Yang Mengamati Ciri-ciri Fisik Ras-ras Tentu 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 Antropology Filosofis Mempertanyakan Manusia Itu Sungguhnya Apa Siapa Bedanya Dengan Binatang Itu Apa Bedanya Dengan Malekat Seandainya Ada Apa Itu Ini Anthropology Filosofis Namanya Kadang-kadang Juga Suka disebut Anthropology Metafisis Anthropology Metafisis Tapi Ada Juga Yang Khusus Memikirkan Mengenai Tuhan Dalam Asi Indonesia Bisa disebut Filosofat Ketuhanan Tapi Istilah Bakunya Theodisi Theodisea Theodicea Theodicea Theodisi Dalam Bahasa Misalnya Bisa disebut Filosofat Ketuhanan Ini Wilayah Filosofat Yang Memikirkan Tuhan Itu Apa Selama Ini Yang Dalam Kepala Peradaban Manusia Kalau Orang Bicara Tuhan Apa Yang Dimaksud Terus Emang Alam Semesta Ini Membutuhkan Suatu Tuhan Sebagai Pencipta Wah Pendapat Para Filosof Bisa Macem-macem Sekali Banyak Sekali Yang Ateistik Apakah Tuhan Itu Selalu Mesti Berkait Dengan Agama Terus Apakah Selalu Berkait Dengan Bukan Agama Tapi Dengan Fenomen Spiritualitas Misalnya Spirituality Can be Anything Kayak Kepercayaan Kepercayaan Purba Di Suku Suku Itu Kan Juga Mau Disebut Agama Dalam Arti Institusi Besar Mungkin Enggak Apanya Itu Naluri Gimana Belum Lagi Image Imaji Imaji Mengenai Tuhan Bagaimana Tuhan Dilukiskan Sebagai Konsep Penyebab Pertama Penyebab Pertama Yang menyebabkan Semua Ini Yang pada Dirinya Tidak Disebabkan Misalnya Kausa Prima Dalam Agama Agama Sendiri Ada Macem-macem Dibayangkannya Seringkali Ada Personifikasi Atas Tuhan Tuhan Dimanusiakan Sekurang-kurangnya Dalam Doa Kita menyebutnya Dikau Mu Apalah Seakan-akan Dia orang Dan sebagainya Itu dipersoalkan Bisa dan tidak Karena Filsafat juga Banyak Membawa orang Pada atis Tapi itu Bukan sesuatu Yang nisaya Tidak 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 Harus Belajar Filsafat Lantas Pasti Atis Karena banyak Filsafat Yang Teis Juga Tapi dengan Caranya Sendiri Itu Tidak Bisa Dibilang Tapi bahwa Mungkin Saja Orang Sampai Pada Konsep Ketuhanan Tertentu Tapi Satu hal Yang jelas Karena Filsafat Sangat Kritis Terhadap Apapun Mengambil Jarak Terhadap Apapun Artinya Terhadap Agama Agama Juga Semua Kritik Nah Terus Tapi Bukan Sekedar Mengkritik Filsafat Itu Cataan Yang penting Adalah Dia Mencoba Terus Merumuskan Apa Yang Kita Alami Terus Mencoba Kalau Bicara Mengenai Tuhan Ini Dari Sudut Kita Dari Sudut Pengalaman Kita Dari Bawah Sementara Agama Agama Kan Udah Terlanjur Pretensinya Dari Atas Dari Atas Oh Dari Sononya Udah Ngomong Gitu Kok Ya Udah Susah Kalau Filsafat Maunya Ngotot Dari Bawah Para Filsafat Juga Tahu Tapi Karena Terbatas Sementara Itu Trans Rasional Dunia Sana Kalaupun Ada Trans Rasional Tahu Sejak Awal Itu Truisme Yang Biasa Aja Tapi Masalahnya Para Filsafat Bagaimanapun Penasaran Kali Ya Penasaran Kalau Kita Cerna Dari sudut Pandang Dan Nalar Dan Pengalaman Kita Sendiri Sebetulnya Bagaimana Hal itu Kita Lihat Dan Kita Pahami Penasaran Aja Nah Itu Bisa Sampai Kesono Dengan Cara Bisa Enggak Gitu Gitu Atau Kalaupun Sampai Dengan Cara Yang Dalam Pengertian Yang Unik Misalnya Carl Jaspers Carl Jaspers Bersesawat Dan Rumis Kalo Itu Orang Yang Sangat Itu Filsuf Yang Sangat Knowledgeable Tentang Sejarah Peradaban Segala Maksim Gitu Kan Dan Dia Bisa Menganalisis Fenomena Agama Itu Begini Evolusinya Begini Canggih Sekali Tapi Akhirnya Untuk Dia Tidak Oh Dia Orang Yang Bertuhan Dia Orang Yang Bertuhan Dan Dia Dengan Cara Philosophical Faith Iman Filosofis Gitu Kalo Bahasanya Dia Dia Mengimani Suatu Tuhan Tentu Yang Sama Sekali Berbeda Dibanding Agama Agama Dan Dia Paham Sali Loh Dia Bisa Cerita Berbagai Agama Dengan Sangat Fasih Tapi Enggak Buat Gue Bukan Tipe Begini Bukan Tipe Begini Dia Pake Istilah Shifra Shifra Semua Agama Agama Ini Dengan Nabi Nabi Itu Semua Hanya Memperlihatkan Shifra Artinya Simbol Simbol Akses Masuk Untuk Memahami Dia Tapi Dia Bisa Dipahami Dengan Secara Cara Yang Lain Gitu Membahayakan Dalam Arti Posisinya Setelah menemukan Itu kan Menjadi Satu titik Extreme Artinya Asik Dengan Dunia Yang Kita Pikirkan Menurut Cara Kita Yang Kita Percaya Sungguh Bahwa Itu Benar Itu Pengalaman Saya Bahaya Dalam Arti Apa Jangan Jangan Salah Gitu Atau Gimana Tidak Mau Mengerti Dengan Orang Oh Sebaliknya Sebaliknya Orang Seperti Dia Dan Kebanyakan Filosof Justru Menjadi Sangat Toleran Justru Bahkan Sampai Ketingkat Terhadap Permisif Justru Karena Dia Lihat Justru Karena Orang Orang Maksim Ini Biasanya Karena Keluasan Melihat Itu Sensibilitas Terhadap Terhadap Perbedaan Jadi Kuat Sekali Persis Gini Logika Sederhana Sebenarnya Orang Yang Tidak Pernah Pergian Tidak Pernah Gaul Luas Gitu Akan Terus Menganggap Dirinya Pusat Dan Menganggap Dirinya Paling Benar Tapi Begitu Dia Mulai Keluar Banyak Gaul Dengan Segala Yang Berbeda Gak Bisa Lagi Gitu Gak Bisa Lagi Gitu Dulu Saya Mengira Bahkan Dalam Hal Terentu Lebih Dalam Daripada Yang Gua Yakin Dan Seterusnya Gitu Melihat Yang Lain Lagi Dari Sisi Yang Lain Lagi Orang Seperti Ini Tidak Mungkin Lagi Untuk Menjadi Mutlak Mutlakan Dia Akan Melihat Kebenaran Ini Bagian Kerumitan Kebenaran Dia Akan Melihat Kebenaran Jadi Sesuatu Yang Luas Sekali Justru Malah Menurut Saya Malah Lebih Sehat 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 Menjahatkan Ritual Tidak Menjahatkan Agamanya Dan Jangan Lupa Sekarang Makin Banyak Kayak Gitu Itu Apa Bagian Dari Evolusi Intelektual Dulu Kita Belum Canggih Belum Cukup Pintar Sekarang Makin Banyak Orang Kritis Pintar Karena Pendidikan Kita Baru Mulai Pendidikan Kapan Orde Baru Masih Elitis Orang Teridik Betul Tapi Oke Sudah Mulai Orde Baru Dan Buah Baru Pasar Reformasi Baru Melte Orang Yang Teridik Mulai Mandiri Makin Kerasa Orang Macem Itu Banyak Banyak Orang Macem Oh Kawan Saya Yang Dari Pesantren Tiba Itu Ngomong Mas Aku Baru Umroh Lagi Wah Selamat Tengkel Loh Kamu Bukannya Udah Umroh Udah Lama Enggak Sekarang Kevatikan Umroh Kevatikan Oh Oh Pes Gitu Umroh Cerita Pengalamannya Gini Gitu Dan Kayak Gitu Ya Kemakasih Udah Biasa Tapi Nah Kayak Gitu Dan Santai Aja Ngomong Gitu Dan Tipe Tipe Begini Yang Kelayapan Kemana Mencari Gimana Orang Macem itu Banyak Sekarang Justru Tidak Menjadi Egoistis Justru Makin Banyak Memahami Makin Banyak Perbedaan Sekarang Itu Makin Tidak Bisa Lagi Memutlakan Diri Sendiri Sebenarnya Bisa Lagi Yang Mula Mula Di Zaman Jurnia Orang Pelaku Soparadan Sepertinya Itu Dia Sebenarnya Kan Mengkounter Habisnya Dewa Itu Sebenarnya Pertanyaan Saya Berarti Orang Orang Itu Kalau Di Masyarakat Agamanya Agama Kemudian Dewa Itu Yang Dewa Tidani Nah Mereka Menyempal Umumnya Jadi Pitagoras Tentu Ada Agama Kolektif Yang Umum Yang Menjadi Dewa Dewi Seus Dan Segala Macem Itu Tapi Hampir Selalui Para Filosof Itu Karena Punya Alur Nalarnya Sendiri Seperti Plato Dengan Sendirinya Punya Rute Berfikir Sendiri Juga Kayak Pitagoras Membuat Sekte Tersendiri Dia Membuat Apa Sehingga Para pengikut Pitagoras Yang Percaya pada Angka Dan Segala Maksim Itu Praktis Menjadi Semacam Bukan Hanya Semata-mata Belajar Filsafat Para pengikutnya Itu Tapi Juga Menghayatinya Sebagai Cara Lain Menghayati Spiritualitas Yang berbeda Dengan Kebanyakan Orang Yunani Tapi Plato Aristoteles Menurut saya Tidak Persis Sampai Membangun Semacam Sekte Enggak Tapi Juga Bahwa Dia Sama Sekali Apa Ya Tetap Menjadi Bagian Dari Spiritualitas Umum Juga Saya kira Tidak Ya Otomatis Para Filsuf Itu Mempunyai Cara Sendiri Untuk Menghayati Menghayati Keagama Alam Dewa Kadang-kadang Mereka Pakai Istilah Dewa Dewi Tapi Lebih Rasional Ya Nah Itu Aneh Itu Persis Tampang Dari Penghayatan Yang Unik Dari Dari Seorang Socrates Padahal Zamannya Dewa Dewi Banyak Ya Ya Nah Itu kan Menunjukkan Bagaimanapun Ada Cara khusus Dia Untuk Ya Itu sesuai Tidak sesuai Dengan Ini Ya Kayak Carl Jaspers Barusan Itu Dia juga Masyarakat Masyarakat Protestan Kristen Katolik Gitu Kan Eropa Ya Tapi Dia punya Cara Sendiri Untuk Memahami Tanpa Lantas Menjadi Sektor Atau Apapun Itu Untuk Dia Sendirinya Gitu Konsekuensinya Ya Maka Dari sudut Itu Ya Orang Lantas Makin kuat Gambaran Filsafat Itu Pemikiran Yang Bebas Atau Terlalu Bebas Liar Gitu Gitu Image Itu Apa Boleh Buat Itu Konsekuensi Dari Ya Ada juga Wilayah yang Memikirkan Keindahan Dan Dalam Perkembangannya Plus Seni Ya Tentu kita Tahu Ini adalah Disebutnya Estetika Estetik Atau Estetika Estetika Ini Wilayah Khusus Lantas Yang Memikirkan Norma Dan Norma Perilaku Ya Tadi Itu Etika Kenapa Sesuatu Itu Diwajibkan Kenapa Sesuatu Dilarang Dan Apa Itu Larangan Apa Kewajiban Dan Kenapa Kita Harus Mengikuti Itu Segala Problem Mendasar Dalam Perilaku Apa Yang Dianggap Pantas Tidak Pantas Kenapa Berbeda Beda Gitu Kan Ini Adalah Etika Ethics Nah Ada Wilayah Khusus Yang Memikirkan Pengetahuan Macem-macem Problem-problem Pengetahuan Yang Sangat Luas Disebutnya Epistemologi Epistemologi Filsafat Yang Menggarap Pengetahuan Itu Epistemologi Sumber-sumber Pengetahuan Dari mana Terus Dari mana Kita tahu Suatu Pengetahuan Itu Benar Tidak Benar Gitu Konsep Objektif Subjektif Sebenarnya Gimana Situ Nah Bagian Dari Dan ini Maha Luas Sangat-sangat Luas Pengetahuan Itu Ada Ada Banyak Jenis Pengetahuan Juga Masalahnya Pengetahuan Intuitif Pengetahuan Diskursif Melalui Logika Konseptual Dan Seterusnya Konsep Kemanusia Konsep Manusia Itu Apa Umumnya Nah Gambaran Gambaran Mengenai Manusia Itu Apa Nah Itu Beda-beda Nah Itu Entah Dari mana Kok Beda-beda Itu Sama Dengan Kita Bertanya Kenapa Kok Tata Nilai Suatu Masyarakat Gitu Misalnya Kenapa Di kalangan Orang Eskimo Simbol Keramahan Yang Total Terhadap Tamu Adalah Menyuguhkan Istrinya Misalnya Kenapa Tidak Suaminya Ya Menyuguhkan Istrinya Itu Gimana Kok sampai Kesitu Nah Itu kan Rumit Sekali Gimana Itu Sampai Kesitu Dan Mikirnya Itu Gimana Kenapa Suku Cukchen Di Siberia Ketika Salah Satu Cara Berbakti Mereka Ke Orang Tuh 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 Artinya Membunuh Karena Disitu Ada gambaran Di kalangan Suku Cukchen Itu Bahwa Di dunia sana Itu adalah Orang akan Mengalami apa Itu ditentukan oleh Saat terakhir Dia di bumi ini Jadi kalau sakit-sakit Orang-orang Cukchen Akan menyembuhkan Dia Habis-habisan Nah Tapi kalau dia Sudah happy-happy Dan mereka Anak-anak ini Sudah menganggap Bahwa ini sudah Cukup umurnya Silahkan pulang aja Ya harus diakali Supaya Berlalu Supaya nanti Disana happy terus Gitu maksudnya Nah gambaran Semacam itu Dari mana itu Itu pertanyaannya Dari mana Kok beda sekali Karena konsekuensinya Mengerikan Anak-anak Justru dalam rangka Berbakti Kok malah membunuh Sementara kita Dalam rangka Berbakti Justru harus Apa Ya terus-menerus Merawat Sampai tua Nah itu kan Perbedaan-perbedaan Yang pelik Dari mana itu Nah etik itu kan Hanya konsekuensi Dari gambaran-gambaran Besar Worldview Disebutnya kan Worldview Suku Cukchen Itu gitu Bahwa Kalau orang Apa Apa yang dialami Orang disana Itu sangat dientukan Oleh situasi terakhir Disini Dan worldview Orang Eskimo Barangkali keramahan Itu apa Hidup itu apa Itu kan Spesifik sekali Sampai konsekuensinya Gitu Ramah terhadap Tamu itu gitu Yang mengerikan juga Nah etik Etik Norma-norma itu Bersandar pada Falsafah Atau worldview Itu Yang memang berbeda-beda Entah dari mana Yang berbeda-beda Konsepnya Mengenai hidup itu apa Manusia itu apa Dunia ini apa Mati itu apa Itu sudah terlanjur Beda-beda Di mana Kita ada kemungkinan Seorang filsuf Bisa menjadi Padukan manusia Dan manusia Bisa Artinya Di seluruh dunia ini Bisa Mengenut Satu filsuf Apapun Kata filsuf ini Nyatanya itu Selalu Pengenut-penganut Terbatas ya Artinya Setiap filsuf punya Pengikutnya sendiri Sampai hari ini Enggak ada yang Ya ada si filsuf dalam arti Filsuf yang besar sekali Tapi gimana ya Susahnya di dunia filsuf itu Beda sekali dengan dunia Science Science itu kalau Misalnya di bidang Fisika Pandangan-pandangan yang terdahulu Yang sudah kedaluarsa Ketika muncul teori baru Itu bagaimanapun juga Teori baru ini Yang akan lebih dianggap dong Masalahnya kan empirik Mana yang lebih empirically Justified Itu kan Teori-teori baru Praktis Teori yang lama itu Kalaupun tidak berlaku Dilokalisir keberlakuannya Paling begitu Tapi itu jelas Patokannya gitu Dunia filsuf itu Enggak ada Karena apa Pertanyaan-pertanyaan yang Mau dijawab oleh filsuf juga Pertanyaan-pertanyaan yang Tidak mungkin Tidak mungkin dibuktikan Tidak mungkin diapain Sehingga kita Konsekuensinya tidak punya ukuran Mana sesini filsuf yang Sangat canggih Mana yang Gumbal Mana yang apa Tidak jelas ya Itu sebabnya Bedanya Dalam dunia filsuf itu Hampir semua filsuf besar Yang sempat dianggap Dianggap besar Karena memang Terbukti dari Pemikirannya Itu tidak akan pernah berlalu Itu sebabnya Siapapun yang belajar filsuf Tetap aja kan belajar Tales Anaximandros Plato Aristoteles Dari jaman 2500 ton Yang lalu gitu Itu sama besarnya Dengan filsuf mutakhir sekarang Heidegger Dilles Sama besarnya Jadi Apa ya Tidak ada satu Atau apa yang Dianggap panutan besar Kecuali secara pribadi ya Misalnya pribadi Saya memang keranjikan Nietzsche Misalnya gitu kan Nah itu si personal Tidak ada kecuali Secara pribadi Kita Apa namanya Mengaitkannya pada pengalaman kita Terus dalam banyak hal Sebetulnya Para filsuf itu kan Selalu benar Tetap benar Dalam arti Dia berkorelasi Dengan sisi tertentu kehidupan Jadi yang bilang bahwa Seluruh kehidupan ini Materialistik belakang Itu ada benarnya juga Yang bilang Ini spiritualistik belakang Ada benarnya juga Tapi Apa ya Akhirnya sebenarnya Dunia filsafat itu Mengembalikan selalu Pada dunia pengalaman kita Banyak kali yang menarik Dari filsafat itu gitu Kalau pikiran-pikiran Filosofisnya sendiri Oke lah Brilian Tapi orang juga bisa bilang Itu ngibul besar gitu kan ya Oh namanya juga Habis gak ada buktinya Gak ada apanya gitu Semua juga ngarang-ngarang aja Bisa juga gitu Tapi yang berdilai dari Filsafat Barangkali bukan Para filsufnya Per se Tapi bagaimana mereka Merangsang kita Memikirkan kembali Secara pribadi Melalui pengalaman-pengalaman kita Gitu loh Bagaimana mereka Menghasut kita Melihat kembali Pengalaman konkret kita Dan tidak Gampang percaya pada Kata orang Mengembalikan Kita pada Pengalaman pribadi Saya kira itu Yang selalu bernilai Kalau begini ya Kalau dari Bidang-bedang ini Manusia Kalau pengetahuan Mungkin Mungkin bisa Berjajah dengan Yang Berjajah dengan Tapi kalau yang lain-lain Berarti Lebih ke Apa ya Saatnya Filsaf itu Menguasai ini Semua Apakah Yang dia Lontakan Dia pakaikan Seperti Misalnya Norma Dia kan Mesti Norma yang baik Begini Apakah Ya Selalu ada Bedanya Begini ya Di bidang apapun Saya kira selalu Ada Bedanya Menguasai Secara Kognitif Bagaimanapun Tidak selalu Identik dengan Menghayatinya Gitu kan ya Itu Saya kira Dalam banyak hal Lain juga Gitu Bahkan Seringkali Yang terjadilah Paradox Oh baru kemarin Saya Ceritain Dikaitannya Dengan Agama Karena Ada Satu Masih Saya Mengajukan Pak Kenapa ya Justru Orang-orang Yang belajar Agama Seringkali Malah Jadi Ngawur Dalam hal Agama Gitu Kayak Gitu Itu Hal yang Biasa Persis sama Juga Orang Yang mempelajari Hukum Justru Dia tahu Sekali Memainkan Celah-celah Hukum Sampai Sebetulnya Akhirnya Yang dia Belain Kebenaran Keadilan Tidak Penting Yang dia Mainkan Kira-kira Kayak Gitu Nah Dalam Filsafat Kurang Lebih Juga Sama Dalam Arti Orang Yang Menguasai Atau Katakanlah Menjadi Ahli Filsafat Dia Melihat Banyak Kemungkinan Memahami Hidup Itu Tidak Berarti Bahwa Lantas Dia Hidup Apa Namanya Berdasarkan Hidup Dia Sendiri Hidup Secara Filosofis Misalnya Kayak Gitu Ya Seringkali Agak Kebalikan Dalam Arti Ini Orang Memuasai Dunia Filsafat Sebagai Sains Sains Dalam Arti Luas Sebagai Ilmu Sebagai Pengetahuan Apalagi Sebagai Profesi Gitu Kan Ya Dan Itu Apa Yang saya Ajarkan Segala Macam Hidup Saya Sendiri Sehari Hari Justru Saya Males Mikir Itu Bisa Loh Karena Saya Berpikir Hanya Untuk Apa Namanya Khasanah Keilmuan Ini Hidup Saya Sendiri Lain Lagi Itu Ekstrimnya Ekstrimnya Untuk memperlihatkan bahwa Tidak selalu Identik Antara Pengetahuan Dan Penghayatan Itu Can be Two Different Things Itu Bisa Ini Kecuali Kalau Begini Kalau Si Orang Ahli Filsafat Ini Doktor Ini Guru Besar Ini Dia Memang Diam Sudah Seperti Dalam Tanda petik Mengimani Jalur Filsafat Tentu Misalnya Dia mengikut Tadi Nietzsche Misalnya Ngikut Nietzsche Nah Biasanya Kalau Sudah Kayak Gitu Dia Akan Menghayati Hidupnya Memang Seperti Dalam Kerangka Berpikir Nietzsche Itu Bisa Saya Katakan Begitu Karena Banyak Sekali Orang Yang Studi Filsafat Benar Tidak Tidak Menghayati Filsafat Tertentu Itu Filsafat Hanya Apa Profesional Pengetahuan Profesional Yang Dia Bisa Dibagikan Seperti Skill Apapun Ya 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 Apakah Periakunya Sesuai Dengan Apa Yang Dia Biasanya Iya Kalau Filsafat Yang Melahirkan Aliran Filsafat Tertentu Biasanya Itu Muncul Dari Penghayatan Terus Bukan Terbalik Dia Menciptakan Dulu Terus Lantas Dihayati Enggak Biasanya Terbalik Dia Memang Hayati Memang Pola Hidup Seperti Itu Dia Rumuskan Di dalam Filsafat Dari Sudut Itu Mau Tidak Mau Itu Menyatu Dengan Penghayatan Ya Kalau Umumnya Kalau Filsuf-filsuf besar Yang menciptakan Sendiri Bukan Sekedar Sekolar Beda Orang Saya Barangkali Sekedar Sekolar Boleh Dibilang Tapi Filsuf Yang Menciptakan Kemudian Mashab Sendiri Pemikirannya Sangat Mendalam Ya Biasanya Gitu Rutinya Mereka Menghayati Dulu Itu Pola Pengalaman Mereka Lantas Dia Artikulasikan Dalam Filsafat Maka Mau Tidak Mau Nyatu Ya Saya Kira Orang Kek Karl Jasper Segala Macem Gitu Yang Terjadi Jadi Emang Tipe Yang Resah Melihat Agama Ini Melihat Agama Itu Terus Terus Sampai Akhirnya Enggak Dia Rumuskan Dalam Filsafat Kalau Para Filsafat Kalau Para Filsu Besar Ada Kemungkinan Integrasi Dengan Self Lebih Besar Tapi Kalau Hanya Sekolar Orang Mempelajari Filsafat Ya Apa Kayak Gini Yang Itu Kan Bisa Juga Dilihat Seperti Seperti Saya Sebut Ya Aliran Ini Bisa Dilihat Sebagai Intellectual Game Permainan Intellectual Gitu Kan Dari Sudut Itu Seperti Permainan Sebentar Satu Hal Sebelum Lupa Filsafat Ilmu Adalah Bagian Dari Epistemologi Ini Gitu Maksud Saya Adalah Bagian Dari Epistemologi Jadi Yang Saya mau Katakan Dari Kerangka Filsafat Sistematik Ini Adalah Itu Ya Artinya Di dalam Di dalam Nggak Maksudnya Epistemologi Epistemologi Lebih luas Daripada Sekedar Hanya Membahas Sains Karena Pengetahuan Itu Lebih Luas Daripada Sekedar Ilmu Ilmu Apalagi Dalam Arti Ilmu Yang Sudah Dibangun Dunia Barat Sebagian Tidak Persis Barat Ilmu Yang Dibangun Dalam Dunia Modern Seperti Sekarang Itu Kan Hanya Satu Jenis Pengetahuan Pengetahuan Banyak Pengetahuan Seperti Saya Bilang Di Awal Hampir Semua Kelompok Etnis Dalam Sejarah Melahirkan Pengetahuan Sendiri Itu Pengetahuan Bagaimana Sudah Gitu Agak Sedikit Dengan Dua Kasus Yang Sampaikan Tadi Yang Pertama Tradisi Orang Eskimo Kemudian Yang Satu Itu Kalau Kan Sesuatu Yang Tidak Lazim Tidak Wajar Dalam Konteks Peradaban Manusia Saat Gitu Tetapi Kalau Itu Masih Terus Berlangsung Di Etnis Terus Kemudian Bagaimana Para Filosof Memandang Peristiwa Ya Itu Juga Banyak Kontroversi Tidak Satu Kata Tidak Satu Kata Karena Ada Faktor Itu Cuma Tadi Contoh Ekstrim Tapi Sebetulnya Hampir Semua Suku Mempunyai Keunikan Yang Sendiri Misalnya Kebiasaan Mengayau Mengayau Pada Suku-suku Tentu Bukan Sekedar Soal Dendam Pribadi Dan Kebiadaban Mengayau Itu Artinya Membunuhkan Dulu Orang Yang Membunuh Ayah Saya Misalnya Saya Membunuh Orang Yang Membunuh Ayah Saya Itu Ada Semacam Logika Terentu Di Situ Logika Mereka Antara Lain Bahwa Itu Cara Generasi Sekarang Membuat Keseimbangan Kosmik Yang Baru Kita Sebutkan Soal Dendam Personal Ada Soal Keseimbangan Kosmik Baru Menurut Bayangan Mereka Yang Dikembalikan Supaya Tidak Bincang Ada Ekulibrium Nah Kalau Kayak Gitu Jadi Gimana Kita Harus Membawa Pikiran Kita Pada Kerangka Mereka Nah Filsafat Itu Yang Dikembangkan Dalam Filsafat Modern Barat Etika Dalam Arti Filsafat Modern Barat Ini Mencoba Pakai Common Sense Saja Mencoba Mengkritisi Saja Gitu Yang Dalam Pemahaman Kita Bersama Sekarang Dalam Dunia Modern Gitu Mana Yang Lebih Bisa Diterima Umum Mana Yang Lebih Bisa Diterima Umum Sebetulnya Apa Cara Eskimo Kayak Itu Bisa Diterima Umum Dan Kita Bisa Berlakukan Bagi Semua Gitu Kan Ya Apa Cara Orang-orang Siberia Cukcen Itu Bisa Kita Berlakukan Bagi Semua Bisa Gak Kalau Ternyata Tidak Tidak Bisa Diterima Ya Barangkali Yang Harus Kita Jadikan Patokan Umum Bukan Yang Itu Gitu Gitu Kira-kira Simpelnya Terus Terus Salah 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 Satu Ininya Itu Gini Cara Ngeliatnya Oke Cara Berbakti Itu Bisa Macem-macem Ibaratnya Gini Orang Bisa Cium Tangan Bisa Memeluk Berbakti Pada Orang Tua Bisa Sekedar Biarkan Orang Tua Di sana Saya kirimin Duit Sms Cukup Bisa Juga Gitu Atau Cara Berbakti Justru Masukkan Rumah Jompo Oke Bisa Berbeda Beda Cara Berbakti Tapi Kan Semuanya Itu Mengandung Kesamaan Itu Kan Berbakti Bahwa Kita Wajib Berbakti Pada Orang Tua Bukankah Itu Sama Gitu Maka Orang Mencari Yang Lebih Esensialnya Toh Kita Ada Titik Temu Di situ Gitu Nah Itu Salah Satu Yang Nanti Memperumit Lagi Persoalan Kebenaran Itu Persis The Fact Of Change Itu Gimana Dan Itu Baru Orang Baru Hal Seperti Itu Baru Naik ke Kesadaran Ketika Mulai Muncul Ilmu Di abad 18 19 Yang Namanya Sejarah Nah Ilmu Sejarah Itu Yang Menyadarkan Orang Melihat Teruntun Dulu Kan Apa yang Orang Memang Mengalami Perubahan Cuman Nggak Nggak Ngeh Udah Sistem Filing Pendataan Dokumentasi Cuman Wah Ada Gitu Itu Sebabnya Orang Bisa Suka-suka Lagi Seperti Babat Tanah Jawi Misalnya Sultan A Terus Tiba-tiba Sononya Nabi Adam Ibrahim Nabi Adam Suka-suka Suka aja Gitu Jadi Itu kan Nggak ada Pola berpikir Kronologis Yang Detail Dan Berhati-hati Itu baru muncul Ketika muncul Ilmu Sejarah Nah Tapi Melalui situ Ada hal Kesadaran baru Yang muncul Dalam Perkembangan Peradaban manusia Kepekaan Terhadap Perubahan Orang melihat Loh Dulu Hal-hal terentu Dianggap Benar Dan baik Kok sekarang Udah nggak lagi Nah Sejak munculnya Sejarah Sosiologi Linguisi Segala macam Itu Mau nggak mau Memang persepsi orang Berubah terhadap Yang namanya Kebenaran Karena Nyata Memang berubah Ubah kok Nah Itu Dalam arti Gini Kebenaran adalah Batas nalar kita Dalam situasi Tertentu Semua orang Memang sepakat Bahwa dunia ini Bumi ini Rata Karena nalar umum Waktu itu Tidak bisa melihat Kemungkinan lain Bahwa The earth The world Is flat Gitu ya Kan kita Orang juga Belum bisa melihat Ke atas Belum ada kolomus Yang melihat Bahwa ternyata itu Bulat Gitu ya Jadi Waktu itu Memang Terbatas gitu Jadi Tidak ada salahnya juga Orang mengira Bener itu gitu Orang mengira Langit itu kayak Langit-langit ini Lengkung gitu kan ya Emang kayak gitu Emang gimana lagi Maka setiap kali orang Menggambarnya Ya kayak gitu Sini flat Sampai nanti muncul Orang lain yang Tiba-tiba bisa Mengelilingi bumi Dan apa Loh nggak gitu Ternyata bulat itu Padahal kita nggak bisa lihat Itu bulat Sampai nggak gitu Dan langit itu ternyata Kok tak terbatasan Nggak ada itu Sosok begitu Kalau kita kesono terus Bablas terus Entah kemana Nggak ada ujungnya Nah itu kan Keterbatasan baru lagi Kita menganggap Itu yang Benar Pada awalnya kita mengira Bumi ini pusat Matahari muter-muter Itu Orang waktu itu Tidak bisa melihat lain Selain itu Sampai Kopernikus Atau Philolaus Kopernikus Galilu Galilu Tadinya Philolaus Muridnya Pitagoras Dia ada intuisi itu Dipelajari oleh Kopernikus Kopernikus Sebagai pastor ini Merasa Kayaknya benar dia Tapi Ini kok bercentangan Semua ajaran katolik Gimana ini Dia takut-takut Gimana Tidak tahu Ada Pitagoras Lu benar Kopernikus ini Sebenarnya Tapi gimana Ini Kayak gitu Sedikit-sedikit Tapi akhirnya kan Gak bisa dibendung Kayaknya salah Kita semua itu Gitu loh Bumi ini Muter-muterin Matahari Nah itu Waduh Busat gravitasi Yang berbeda Sama sekali Dalam dunia intelektual Dan itu Mengubah banyak hal Persepsi diri manusia Segala macam Berubah waktu itu Kalau gitu Kita bukan siapa-siapa dong Bukan Makhluk istimewa Segala macam gitu Dan sekarang kita Misalnya Sampai pada Keserahan yang lebih luas lagi Kayaknya memang ada Banyak planet lain Yang Mengandung kehidupan Dan kita tuh Apa ini Cuman salah satu doang Wih itu pun Lebih Mengubah lagi Persepsi baru kita Ya sih Batas-batas Nalar Itu yang seringkali Kita anggap sebagai Pengetahuan Batas-batas Kesepakatan Sementara Itu yang kita anggap Terus kan Dan sejarah Menyadarkan kita Loh kok gitu Berubah-ubah ini Gimana Gitu Ya Ya Waktu dia bicara Sejarah Sejarah Dikokteran 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 Mendasarkan bahwa Sejarah Perkembangan Dikokteran Itu Epistemologinya Tata Sampai Berubah Gara-gara Pas ketemu Mikroskop Loh ternyata Ada kehidupan Yang lebih Kecil Tadinya kan Yang terlihat Aja Nah itu juga Persis Keterbatasan Yang terbobol Tadinya kita Mengandalkan Penginderaan Aja Tiba-tiba Ada mikroskop Loh ternyata Nah kan Itu Itu kan Jadi lain lagi Yang melacak Kayak gitu Memang filsuf Kontemporer Adalah Michel Foucault Ini menarik Sekali Dia Menelaah Sejarah Ya Michel Foucault Itu Itu tadi Yang dia Cerita tadi Emang seperti itu Kira-kira Nah Dunia pengetahuan Rasanya kan Kayak gitu Nah sekarang Makin rumit lagi kan Kebenaran itu apa Gimana gitu Oke Kita kembali Ke sini Jadi Filsafat ilmu Itu bagian dari Filsafat mengenai Pengetahuan Pengetahuan sendiri Sangat luas Sangat luas Ada banyak hal Dalam pengetahuan itu Yang bisa dipersoalkan Oleh filsafat Dan disitu Ilmu dalam arti Sains itu Hanya salah satu jenis Pengetahuan yang Kebetulan sekarang Memang Dominannya Maka dibahas Secara khusus Filsafat ilmu Banyak Pengetahuan yang Tidak ilmiah Tapi pengetahuan Pengetahuan para Sufi Para mistikus Para yogi Pengetahuan Tapi belum tentu ilmiah Feng Shui itu pengetahuan Siapa yang bisa menyangkal itu pengetahuan Pengetahuan Gak asa sekali Sudah Terakumulasi Dan Sampai ribuan tahun yang lama Itu Yoga Segala macam gitu ya Pengetahuan dong Bahkan pengetahuan Jamuan tradisional Itu pengetahuan Dan Dia memiliki kecanggihannya Sendiri loh itu Tapi tidak ilmiah Itu soal lain Soal lain Kalau ilmu pengetahuan Pasti saintifik Nah kalau ilmu pengetahuan Ya karena Karena Saintifik Kayak ini Kayak anak Cerita yang Bapak pernah cita Kayak apa tuh nih Para Fisikawan Seperti naik gunung Capek-capek Sampai di puncak Para mistikus Sudah disana Sudah disana Kemana saja Gitu Jadi Ya itu analoginya Kayak gitu ya Ya itu Ilmu empiris itu karena Empiris ya Empiris itu kan terbatas sekali Pada materialitas Dan keterukuran Komensurabilitas istilahnya Bahwa itu measurable Terukur Tapi kan Apa ya Itu kan sebenarnya Dangkal Gitu ya Hanya memiliki kepastian tertentu Karena bisa dihitung Diukur Sehingga perjalanannya Untuk ke wilayah-wilayah Yang Yang non-material Ke wilayah-wilayah Apa lah Itu Panjang sekali Gitu loh Itu persis seperti orang Yang mendaki gunung Wah susah Payah gitu Tau-tau udah sampai di atas tuh Ada para mistikus Para yogi Para sufi gitu Loh Udah sampai disitu Dari dulu juga Gue udah sampai sini Sekarang Lo repot amat Gitu ya Artinya Seringkali itu Gitu situasinya itu Misalnya Bagaimana Neuroscience sekarang Wah Akhirnya menemukan Satu misteri Tadinya cuma Ngukur-ngukur Kinerja otak Gitu kan Balik-balik Gini Ada otak Tengah Ada Otak kiri kanan Terus sekarang Nomorot otak tengah Segala mekanisme disitu Dan teliti sekali Namanya juga Neuroscience Sampai akhirnya Problem mutakhir Sekarang di bidang itu Adalah soal Kesadaran Sebenarnya Itu apa Nah Pada tingkat itu Rumit sekali Kesadaran Sebagian Memang Terkait pada Kinerja Fisik Otak Material Batang otak Sebagian lagi Tidak Nah kemana Ini kaitannya Yang tidak Pada kasus-kasus Mati suri Dan segala macam Ketika balik lagi Orang bisa Menceritakan Apa yang terjadi Nah Padahal Dia sudah mati Setara klinis Dia sudah mati Otak Jantung Sudah mati Sudah Tapi ketika hidup lagi Dia sudah cerita Ketika itu Ketika dianggap mati itu Kesadaran Dia sudah cerita Semua detail yang Yang kok bisa tahu Berarti masih ada kesadaran itu Berarti kesadaran itu Independent In a way Dari Kinerja otak Jantung Dan tubuh Jadi apa dong ini kesadaran Jangan-jangan Ini yang Dulu-dulu Suka disebut Ruh Terus kata para yogi Para ulama semua Dari dulu juga Sudah tahu Kira-kira gitu Jalan yang muter Terus baru Apaan Biasa Memang kesadaran Kadang-kadang Terlepas Kadang-kadang Saya sering mengalami Saya nyediri Itu Jadi Kita dalam perjalanan Kita tidak sadar Kadang-kadang Tidak 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 Itu Benar-benar Die hard Saya kira Apa ya Nero scientist Yang betul-betul Materialis Itu Tetap Bersikuku Untuk tidak mempercayai Bahwa Itu independent Bahwa Semuanya itu Sudah ditentukan Semua terkait Pada sel-sel Neron Neron Bersikuku Sekarang ada Kubu materialis Dan kubu spiritualis Dan dua-duanya Sama kuat Dua-duanya Sama kuat Yang materialis ini Tetap ngitung-ngitung Masalahnya kan ya Ngitung Bahkan sebelum kita Mengambil keputusan Katanya Mau sebut ruh Atau apapun Sebetulnya Sel-sel kita Sudah menentukan duluan Gitu Ini cuman Mengamplifikasi aja Keputusan para sel Masyarakat sel disini Nah Ngotot Gitu kan ya Jadi Apa Ya berarti sel-sel itu Kesadaran cuman Amplifier Dari kinerja sel-sel Memang kita juga Bisa ngotot Yang spiritualis Nah sel-sel itu Disitu ada kecerdasannya Yang imaterial juga Rumit-rumit Jadi usahnya gitu ya Nah gitu Jadi sekarang Sains ketika Memasuki Ranah-ranah yang Sangat canggih Sebetulnya Makin deket dengan Dunia Yang dulu Biasa disebut sebagai Dunia religius Atau Dunia Bahkan dunia Pengetahuan pramodern Nanti itu Kita akan Lihat lebih detail Ketika kita Membahas Postmodernisme Dalam arti Perkembangan Yang mutakhir Dari Sains ya Yang Anda bisa baca juga Di Kapra Sebagainya Di mana-mana Di End of science Itu juga Ini Dia Megamit Yang paling ujung Paling akhir Dari Perkembangan Perkembangan mutakhir Sains yang Sangat crucial Di dalam Proses berpikir manusia Itu katanya Juga ada Evolusinya Jadi Tapi menyebut kata Ontologis Itu kan Salah satu Proses Evolusi berpikir Manusia Sampai yang Sekarang Kalau evolusi Dalam arti Linier Begini Ya Makin Naik Seakan-akan Iya Tapi juga Ada banyak Non-lineernya Jadi Kalau dalam Universitas apa Itu Enggak Seperti dalam Sains Kalau dalam Sains ada Ada Semacam Perkembangan Linier Dalam arti Memasuki Dalam arti Tadi Linier Dalam arti Memasuki Tadinya orang Cuma melihat Di luaran Akhirnya melihat Lebih dalam Lebih dalam Lagi Dalam arti Itu Iya Itu ada Dalam Sains Kalau Dalam Pilsafat Tuh Enggak Gitu Ya Karena Plato Tidak Lebih rendah Daripada Para Pemikir Mutakhir Sekarang Susahnya Hampir Gak Bisa Dibandingkan Cara Berpikirnya Berbeda Dan Apa yang Diamati Juga Berbeda Gitu Jadi Misalnya Dulu Filsuf-filsuf Zaman dulu Yunani itu Sedikit sekali Bicara mengenai Desire Mengenai ruh Oke lah Si Plato Ngomong sedikit Tapi Kalaupun Filsuf-filsuf Mutakhir sekarang Bicara mengenai ruh Atau secara khusus Hasrat Desire Dan segala macam itu Itu Dalam sekali Gitu Dan Tidak dimiliki oleh Plato Aristoteles Atau siapapun Sebelumnya Sementara Ketika Deleuze Bicara mengenai Filsafat Itu sendiri Apa Gitu Itu juga Mencapai kompleksitas Demikian yang Tidak pernah Dibahas oleh Aristoteles Socrates Atau apa Gitu Apa ya Para filsuf ini Atau Michel Foucault Melacak sejarah Gitu Yang tidak pernah Dilakukan oleh Para filsuf Sebelumnya Kebanyakan para filsuf itu Menemukan area-area baru Dan cara baru Untuk menggali Cangkul baru Jenis cangkul baru Tapi juga lahan baru Jadi Tidak terlalu bisa dibandingkan Dalam satu garis Gitu Rada acak-acakan sih sebenarnya Tapi bahwa masing-masing Mempunyai Its own depth Masing-masing Filsafat itu mempunyai Kedalamannya sendiri Dan Kerumitanya sendiri Correct Correct Itu memang aneh ya Karena dalam Studi filsafat Sebetulnya Ada semacam Linearitas Dalam arti Hampir semua Orang yang studi filsafat Pasti mempelajari Filsafat zaman dulu Plato Semua Tapi Ketika seseorang itu Menjadi filsuf Seperti Menemukan Rapture tertentu Patahan tertentu Para filsuf itu Lebih kayak seniman Para seniman Di sekolahnya juga belajar Semua ismu Semua mashab Tapi masalahnya Ketika dia mau menjadi seniman besar Dia harus memwatahkan itu Dan menemukan sesuatu yang baru Menemukan Lompatan yang lain Itu ya Paradoksnya Jadi gimana ya Kalau menurut saya Kalau kita lihat dari yang dibahas tadi Itu mungkin kalau yang pengetahuan Sainnya itu Mungkin mengalami perkembangan Sampai sekarang ini Tapi kalau yang manusia Tuhan Keindahan Mungkin mereka lebih Lebih apa ya Lebih baik daripada Kesediakan Terkangkan Menurut saya Karena kan Manusia Tuhan Keindahan Norma ini Apa Sebenarnya yang awal itu Yang dijadikan Sumber Iya Tapi sekaligus Dipersoalkan loh Bukan cuman Di Acu Iya Artinya kan Bahwa ini Menjadi Apa ya Topik Jadi yang Seperti awal ini Jadi topik terus menerus Meskipun Saya kira Belum tentu Yang belakangan ini Lebih benar Dari kata Iya Belum tentu Kalau soal kualitas Ya itu tuh Selalu susah Yang terjadi Saya kira adalah Kompleksifikasi Saya gak tahu Mesti nilai bagaimana ini Yang terjadi adalah Kompleksifikasi Orang makin melihat Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Lebih dalam lagi Susahnya tuh Itu unik Di dunia filsafat Yang terjadi Kompleksifikasi Dan Kita tidak bisa Melihat mana yang Lebih berkualitas Mana yang lebih benar Mana yang lebih Itu agak sulit ya Ya kalau kita lihat Dari sejarah saja Bahwa Yang dikenal Sebagai filsafat itu Paling kan Sampai zaman Sebelum modern Artinya dari zaman Yunani Terus orang-orang yang Sebelum modern ini Membahas Apa-apa yang Yang terjadi di zaman Yunani Maling hanya Generasi ini Dan generasi ini Setelah modern sini kan Cara kita Mengapai Filsuf Oh banyak Yang setelah Abad 20-an Iya banyak Saya mengajar Filsafat kontemporer Jadi Itu adalah Filsuf-filsuf mutakhir Yang saya bisa Deretkan namanya Panjang Banyak Banyak Yang bobotnya Oh sama gilanya Dengan Plato Otor setel Dalam beberapa hal Bisa lebih Misalnya Ale Badiu Giorgio Agamben Pasti gak kenal Terus siapa lagi Siapa? Oh Deleuze Gilles 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 Deleuze Slavoj Slavoj Zizek Lalu Banyak kok Bourdieu Pierre Bourdieu Ya ini Rada populer Terangkan Badiu Agamben Deleuze Zizek Bourdieu Antonio Negri Antas siapa lagi Whitehead Dan sebagainya Ini Filsuf-filsuf Besar sekali Dan Wow Mendalam Mendalam Pasca Perang dunia ke-19 Iya Pasca Perang Dunia ke-19 Ke-20 Jadi Abad 20 Abad 20 Sampai hari Siapa? Bourdieu Memang Sosiolog Sosiolog Dan Wah Antropologi Sosiolog Tapi Gitu Sekarang tuh ada Tendensi Bahwa Dalam ilmu-ilmu Empiris Orang Orang-orang Orang-orang Ini Akhirnya Kalau berpikir Keras Lebih lanjut Itu Akhirnya Menjadi Filosof Dari bidang Itu Firm-firm Baru Kayak Amartya Sen Tadinya Ekonom Dan dia Dapat Nobel Di wilayah Ekonomi Tapi Karena dia Berpikir Terus Akhirnya Membangun Apa Kebudayaan Segala Peradaban Itu Apa Tulisan-tulisannya Sekarang Filosofis Sekali Dia menjadi Filosof Richard Dawkins Itu Cuman Biolog Tadinya Yang ngotak-ngotak Biolog Di laboratorium Richard Dawkins Siapa yang Mohamed Arkun Dalam Jalur Strukturalisme Tapi Itu Di Perancis Akbar Ahmed Di wilayah Postmodern Dari Ya Artinya Orang Timur Tengah Tapi Studi Di Siapa Namanya Yang Di Amerika Di George Washington Edward Said Si Ya Itu Dari Libanon Palestina Filosof Filosof Dia Dia Merentukan Politik Kebudayaan Segala Maksud Sampai Akhirnya Sebenarnya Jalurnya Sang stres Kalau yang Sigmund Freud Freud Masuk Postmodern Ya Oh enggak Itu Abis 19 Itu Deretannya Siapa namanya Karl Marx Siapa namanya Nietzsche Freud Tapi itu Psikolog Nah itu juga Tipe gitu Psikolog yang Lama-lama Memasuki Wilayah Spekulatif Sedemikian Sampai Semi Filosof Filosof Kayak Jacques Lacan Segala Masih Jacques Lacan Itu psikoanalis Dan dia Pratek Tapi lama-lama Kan Ya Siapapun Tidak ada yang bisa Menyangkal bahwa dia Akhirnya Filosof Sekarang itu Tendensi baru Di dalam situasi Muta akhir Ilmu-ilmu Empiris Ketika Dilanjutkan Jadi pemikiran Pemikiran Jadi filosofis Dirkham Weber Itu kan Bukan sekedar Sosiolog Gitu loh Itu kan Filosofis Sekali Oke That's it For today Jadi Minggu depan Kita akan Mulai Masuk Wilayah Diakronik Artinya Satu-satu Aristoteles Segala macam Itu Selamat menikmati Selamat menikmati